selamat pagi selesai pada semangat ya alhamdulillah kalau masih pada semangat yuk sebelum pembelajaran dimulai kita bernyanyi bersama dulu biar makin pada semangat pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar makin pada semangat nanti kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak Garuda Pancasila akulah penuh pari dosoklah mati dari abang-abang pari dosoklah mati pari dosoklah mati ayo mati ayo mati ayo mati ayo ya cukup ya nah ada yang tahu enggak hari ini kita mau belajar tentang apa ya pintar sekali hari ini kita mau belajar tentang sumber energi ada yang tahu enggak apa itu sumber energi belum pada tahu ya ya nanti kita belajar bersama-sama ya harapan ibu setelah pembelajaran ini selesai nanti adik-adik bisa tahu apa itu sumber energi terus macam-macamnya ada apa terus selain itu kita juga akan belajar tentang sumber daya alam dan lain sebagainya nah sekarang materi yang pertama ibu mau menampilkan sebuah teks nanti disimak ya dibaca sebentar ya anak-anak nah sekarang ibu tampilin teksnya tentang sumber energi matahari coba dibaca terlebih dahulu ya dipahami informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks bacaan tersebut ya sudah pada selesai ya ya nah ibu mau bertanya dari teks tersebut apa saja informasi yang sudah kalian dapatkan ya di teks tersebut ada penjelasan tentang matahari itu sumber energi terbesar di bumi terus manfaatnya juga ya ya nah sekarang nah sekarang dari teks tersebut ibu mau bertanya kira-kira apa itu sumber energi ya apa itu ya sumber energi ini adalah adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi nah kalau pengertiannya itu kira-kira apa saja sih macam-macamnya ada yang tahu enggak macam-macam sumber energi itu kira-kira apa saja ya macam-macam sumber energi ada listrik itu termasuk sumber energi selain itu ada angin terus ada air dan juga ada matahari nah sekarang ibu mau bertanya sumber energi ini mampu menghasilkan perubahan ya contohnya energi listrik energi listrik itu kalau gambarnya mesin cici itu kira-kira perubahan energi apa yang akan terjadi ya dari energi listrik akan menjadi energi apa coba kira-kira ya betul sekali menjadi energi gerak terus kalau menonton televisi itu kira-kira energi apa yang akan dihasilkan dari energi listrik menjadi ya energi bunyi nah sekarang kalau sudah tahu perubahan energi yang terjadi di sekitar kita selanjutnya kita akan mempelajari energi layu nih kalau energi matahari nih tau nggak nih kan tadi udah dijelasin bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi nah ini gambar apa ayo ya gambar tumbuhan itu nah energi matahari itu ternyata bisa menghasilkan apa kontosintesis pada tumbuhan yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia selain itu apa ya ini adalah gambar panel surya panel surya itu untuk listrik jadi dia hemat ini hemat sumber daya alamnya karena dia menggunakan cahaya nah manfaat lainnya apa dari energi matahari tuh bisa dilihat ya matahari memberi penerangan di siang hari coba kalau nggak ada matahari apa yang akan terjadi kita nggak bisa menjemur pakaian terus dunia akan menjadi gelap bulita selain itu matahari juga sebagai sumber vitamin D karena menguatkan tulang yang ada pada tubuh kita dan juga mengeringkan pakaian terus sekarang kalau sudah tahu matahari itu sumber energinya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari ibu mau kalian mengamati percobaan ya kalian lakukan di rumah percobaan ini ini sudah ibu tampilkan juga ya sebentar ibu tampilkan terlebih dahulu nah sekarang ibu tampilkan untuk tugas di rumah dikerjakan di rumah bisa dibantu dengan ayah atau ibunya nah kalian cukup menyiapkan dua helai satu tangan atau kain terus dua lembar kisu dan dua lembar kertas kemudian kalian siapkan wadah yang diisi air kemudian masing-masing itu kalian celupkan di kertas itu ketika kalian celupkan terus kalian letakkan di tempat yang seduh dan di tempat yang panas terus amati apa yang terjadi setelah 15 menit apa yang terjadi pada kedua benda yang sudah dibasahi itu yang terjadi di bawah sinar matahari apa terus yang terjadi di tempat dijemur di tempat yang terjadi apa kemudian kalian tuliskan pada laporan kegiatan yang telah ibu buat nanti akan ibu share di grup WA nanti ditulis nama percobanya apa kemudian tujuannya apa untuk mengetahui apa ayo ya untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada benda tersebut ketika dijemur di matahari dan tidak dijemur matahari langkah kerjanya ditulis juga kemudian berikan kesimpulan ketimpulannya apa berarti dari percobaan tersebut manfaat energi matahari adalah jenis di kolom yang sudah ibu sediakan nah selanjutnya ibu juga mau menjelaskan tau gak kalau matahari itu ternyata merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui loh kenapa bu kok begitu iya karena ini tuh matahari itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena apa karena sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita gunakan contohnya itu ada tumbuhan hewan sinar matahari angin air dan lain-lain karena matahari itu bisa kita gunakan seperti tadi tuh matahari bisa digunakan untuk membuat panel surya itu kan termasuk energi alternatif gitu kemudian ketika ada sumber daya alam yang dapat diperbarui maka ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa aja bu nah sekarang coba nih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat habis apabila digunakan terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak contohnya apa aja sih contohnya itu minyak bumi terus ada emas dan juga ada besi, serta tambang yang lainnya. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, jika kita gunakan terus-menerus, maka akan habis. Karena apa? Karena tidak ada penggantinya. Maka kita harus memilih alternatif lain, seperti kita sekarang, di zaman sekarang, udah ada kan itu, apa namanya, mobil yang dicat. Itu kan termasuk pengganti energi. Ini ya, minyak bumi. Kan biasanya kita masih menggunakan bensin, seperti itu. Ini, faktornya apa aja? Faktor apa aja sih yang menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam di sekitar kita? Faktornya bisa jadi, yang pertama, ada penebangan hutan secara liar, terus pencemaran lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Termasuk gambar orang yang membuang sampah di laut. Itu kan termasuk pencemaran lingkungan. Serta melakukan perburuan ikan secara liar. Itu termasuk perilaku yang dapat merusak sumber daya alam. Itu kan termasuk gambar seorang lain yang sedang menangkap ikan, tapi dengan cara dibom. Itu kan tidak baik ya. Nah, kira-kira dampaknya apa aja dari kerusakan sumber daya alam? Ada yang tahu enggak? Iya, bisa menyebabkan banjir. Karena apa? Kalau pohon ditebang, terus tidak ditanam lagi, maka ketika hujan turun, terus air yang di bawah itu kan di bawah tanah itu tidak bisa diserap oleh pohon, kan? Jadi, akan menyebabkan banjir. Terus, ketika kita sering membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi. Ya, tentu ikan-ikan di laut dan karang-karang itu akan menjadi rusak karena tercemar oleh sampah yang kita buang. Seperti itu. Nah, sudah paham belum anak-anak? Kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak ya? Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Ya, sudah jelas ya. Berarti jangan lupa tugasnya tadi untuk melakukan pengamatan di rumah. Bisa dibantu dengan orang tua. Untuk formatnya nanti akan ibu share di WA, grup seperti itu. Akan dikumpulkan kembali pada minggu depan. Itu dikirim saja lewat grup. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, sekarang ibu mau bertanya deh. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kita juga sudah mempelajari tentang sumber energi, terus mulai dari pengertiannya itu apa, macam-macamnya apa, terus kita juga sudah mempelajari perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kita juga mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini, ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tetap jaga kesehatannya dan sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati